Partai Demokrat mencopot semua ribuan atribut dan baliho bakal tak pres Anis Baswedan di berbagai daerah. Aksi ini sebagai simbol kemarahan atas pengumuman sepihak dari Nasdem terkait bakal calon WAPRES yang dipasangkan dengan Anis Baswedan. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat di Garut, Jawa Barat, kecewa. Melucuti alat peraga sosialisasi yang bergambar Anis Baswedan. Ribuan baliho dan spanduk bergambar Anis Baswedan diturunkan. Tak hanya itu, billboard besar Anis Baswedan dan AHAI pun dirobek oleh pengurus Partai Demokrat. Hal serupa dilakukan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat di Cianjur, Jawa Barat. Di beberapa titik di pusat kota, seluruh baliho yang sebelumnya terpampang akhirnya diturunkan. Bahkan sejumlah baliho dibakar. Kita melaksanakan perintah instruksi dari DPP untuk menurunkan baliho yang bergambar Anis Baswedan. Sekiranya lagi, seluruh baliho yang bergambar Anis Baswedan, mulai malam ini kita akan turunkan di seluruh Kabupaten Cianjur. Apa ini butuh kekecewaan dari DPP ketika... Ini adalah sebagai bentuk reaksi kami, sesuai dengan instruksi, karena adanya pengkhianatan dari seorang Anis Baswedan. Aksi penurunan baliho bergambar Anis Baswedan ini. Sebagai respon setelah berhambus kabar Anis Baswedan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ervan Lugina, Bugisatria, melaporkan untuk NET.